Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'aqsanin ilayamidin. Wa ba'd. Salah satu dari sifat manusia yang sulit untuk dihilangkan adalah menerima sebuah kekurangan yang ada pada diri sendiri, khususnya juga pada orang lain. Memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, memiliki kealpaan, dosa, dan juga kesalahan. Ini sebagaimana sabda nabi s.a.w. Kullu bani adam khotoun wa khoyrul khotain at-tawabun. Bahwasannya setiap anak Adam, anak cucu Adam, manusia itu pasti pernah melakukan khotoh, kesalahan, dosa, sehingga kemudian dan sebaik-baik orang yang telah berbuat dosa, berbuat kesalahan itu adalah yang mereka segera bertawbad kepada Allah azza wa jalla. Nah, merujuk kepada sabda nabi s.a.w. yang mulia ini, maka sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim, mu'min, untuk meyakini bahwasannya setiap manusia atau semua manusia itu pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Ya, maknanya berarti setiap manusia itu memiliki kekurangan. Jelas, diri kita itu juga banyak kekurangan. Ya, orang lain juga punya kekurangan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita itu sebenarnya harus menerima dari kekurangan orang lain tersebut. Ya, memang cukup sulit ya ketika melihat orang lain, memuji kita, memiliki prestasi dengan segala kelebihannya, kita akan senang, kita akan ikut bahagia. Tetapi kemudian ketika melihat orang lain itu dengan segala kekurangannya, dosa dan kealpaan, kesalahan yang dilakukannya, maka kemudian muncul dalam diri kita tentu saya rasa tidak suka. Ya, pada level tertentu sebenarnya rasa tidak suka ini tidak ada masalah, gitu. Masih ditoleri, diperbolehkan. Tapi kemudian kalau sampai kepada dengki, kepada hasad, gitu ya, makin ini akan berbahaya tentu saja. Ya, kenapa? Karena ya kita harus memiliki sifat tenggang rasa, toleransi, memahami orang lain, dan yang paling-paling tadi adalah menerima sebuah kekurangan. Sama seperti dalam berkeluarga. Ya, maka dalam berkeluarga kita juga harus siap ya menerima kekurangan dari pasangan kita. Demikian juga ketika kita bersahabat. Pasti memiliki kekurangan. Nah, tugas kita ya adalah memahami dan juga menerima kekurangan tersebut. Juga bangga dengan kelebihan yang ada pada orang tersebut. Nah, dari sini mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita akan mampu untuk ya tentu saya pertama adalah menerima dari kekurangan kita sendiri, gitu ya. Dengan terus berusaha untuk memperbaikinya dan juga memahami, mengetahui, dan juga menerima dari kekurangan orang lain. Baik itu pasangan kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan kita memahami serta menerima kekurangan dari orang lain itu, mudah-mudahan kita akan lebih terarah kepada sikap yang adil, sikap yang tidak mudah menyalahkan, dan juga tidak merasa menang sendiri. Demikian, Wallahu'alam bisawab. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasulnya yang salah dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.